Oke, good morning everyone Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi Untuk Apa namanya? Pembelajaran kita hari ini Yang di pinggir tidak ngobrol Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu Mas 3C ya Oke, hari ini Selasa 21 Mei 2024 Anastasia Kaila Ada Bianca Darlen Elinel Enzo Kejiro Ezra Fernando Bryan Gerald Nixon Giselle Grace James Jaclyn Sakit Jilly Louis Raymond Vincent Alicia Nadia Delvin Maria Magdalena Ramando Gabriel Dia sendiri Oke, please open your book Page 83 Alaman 83 Jangan lupa Masakan Anak Anak Lanak Sudah dibuka 883 Kita akan belajar Tentang Sistem komputer Sistem komputer untuk Anak-anak kelas Kita baca dulu Sebentar disini Tujuan pembelajarannya Peserta didik mampu Menyebutkan jenis-jenis Perangkat keras Atau hardware Komputer Apa yang kamu ketahui Tentang perangkat keras atau hardware Bisakah kamu menyebutkan Apa saja yang termasuk dengan hardware Ada yang tahu gak Apa itu perangkat keras Ada yang tahu gak perangkat keras Atau hardware Ya hardware atau perangkat keras itu apa Jenis-jenis hardware Hardware itu apa Ada komputer Sistem komputer Komputer Sistem komputer CD komputer Oke kalau gitu saya jelaskan dulu ya Nah Anak-anak kelas 3C Di Apa namanya Perangkat komputer itu ada dua bagian Ada dua istilah Yang pertama adalah perangkat keras Atau disebut dengan hardware Yang kedua adalah perangkat lunak Atau yang disebut dengan software Ya Nah Gampangnya saja Perangkat keras itu Atau hardware Kita akan mengenal hardware dulu ya Bagian-bagian komputer Yang bisa disentuh Oleh badan kita Itu disebut dengan hardware Atau perangkat keras Coba bagian-bagian komputer apa saja Yang bisa dipegang oleh tangan Keyboard Mouse PC PC Monitor Keyboard Keyboard udah Apa lagi Udah mister Yang ada di komputer Yang ada di meja saya Cuman Keyboard Mouse Mouse Monitor CPU Ya Nah Tapi Kalau di luar itu Kalau di Punyanya mister aku Speaker bisa dipegang Webcam bisa dipegang Microphone bisa dipegang Ya kan Printer bisa dipegang Scanner Itu adalah Perangkat keras Atau hardware Nah Jadi Sekali lagi Sekali lagi Kalau misalnya ditanya Apa itu Apa yang dimaksud Dengan perangkat keras Atau hardware Jawabnya apa Bagian komputer Yang bisa Disentuh Betul Ya Nah Tadi saya sudah menyebutkan Macam-macam Apa saja yang bisa Disentuh Atau hardware Nah sekarang Kita lihat Jenis-jenis Hardware Apa saja Kita belajari bersama Disini ya Mengenal hardware Coba Satu orang Baca G Baca G Satu paragraf Ini Yang keras Terima kasih komputer yang bersifat misi contoh dari hardware adalah membuat komputer membuat komputer dan berbagai komponen yang dapat kita membuat komponen terhadap eksternal ini dirancang itu memberikan jadi hardware tadi disini merujuk pada komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan dipegang seperti manusia manusia juga ada hardware ada perangkat kerasa apa perangkat kerasa yang bisa dilihat dari manusia apa yang bisa dipegang apa kepala, tangan, kaki nah itu lalu nah setelah kita mengenal apa itu hardware sekarang kita lihat contoh hardware dalam sistem komputer nomor satu adalah central processing unit coba dibaca biangka central processing unit terima kasih artinya menganggung dan juga dipercaya dan juga mengenalnya dipercaya pintar sempurna tanpa tanpa adam yang meraih dan juga baca Ya, CPU Nah, ini CPU Coba pegang CPU-nya Ya, yang di bawah ya di bawah Dipegang aja, jangan dipencet Oke, kalau sudah dipegang Nah, itu namanya CPU Apa itu CPU? Central Processing Unit Nah, di sini Merupakan on-tab komputer Yang bertugas untuk Memproses dan mengeksekusi Instruksi digital Dari berbagai program Nah, jadi Kalau di manusia mungkin seperti kepala Otaknya Sama manusia juga kepalanya harus dijaga Gak boleh dibentur-benturin Ya, nanti rusak otaknya Nanti tidak bisa Bekerja seperti Fungsinya CPU juga sama Yang ada di bawah, ya jangan ditendang-tendang Nanti bagian dalamnya ada yang Kendor, copot, tadinya Bisa rusak Lalu yang berikutnya adalah RAM Ya RAM RAM Ando Baca RAM RAM itu Kepanjang atau singkatan dari Random Access Memory Ya, memory itu Menyimpan Tempat untuk menyimpan data RAM merupakan tempat penyimpanan data Sementara Ya Jadi Tempat penyimpanan data sementara Yang dapat diakses secara Acak oleh CPU Jadi ada di dalamnya ini Salah satunya adalah Ya Lalu yang ketiga Hard disk Ya, sok Nah, ini Disimpannya disini nih Tapi semakin kesini Hard drive itu Semakin kecil dan semakin Canggih Ya, ini contoh Salah satu contoh Hard drive yang pernah dibuat oleh manusia Tempat penyimpanan data permanen Dalam komputer Jadi ininya bisa dicopot Kita sambungkan ke yang lain Ke komputer lain Maka datanya berpindah ke komputer yang lain Oke, sekarang kita lanjut lagi Ke halaman 80 Berapa? 85 85 Yang baca Alicia Nadia Yang keras Motherboard Ya, motherboard Board itu papan Mother itu ibu ya Tapi bukan jadi papan ibu Ini papan induk Perangkat utama Jadi papan disini Ada semacam papan begini Semua perangkat-perangkat tadi itu Menempel disini Ya Contohnya tadi RAM Hard disk Menyambung kesini Gitu Kita lanjut lagi disini Selanjutnya Delvin Nomor 5 Baca Judulnya apa Nomor 5 itu apa Monitor Monitor Ya Coba pegang monitor Mana Punya kamu Oke Dia bentuknya seperti Televisi Oke Yang dipegang jangan layarnya ya Karena biar gimana pun juga Tangan kita ada minyaknya Jadi tepinya saja Bagian plastik hitamnya yang dipegang Oke itu monitor Dan ingat Ketika kita memegang Alat komputer Perangkat komputer yang Menyala Aktif Kalau Lantainya itu Bukan Karpet Atau kayu Saran Mister Agung Kamu harus Menggunakan Alaska Ki Karena Biasanya suka ada Alus listrik yang bocor Kalau alus listrik yang bocor Itu suka nyetrum Khususnya seperti yang besi Besi ini Nah CPU Ini kalau pegang Ujungnya Suka nyetrum Tapi kalau pakai sepatu Kok enggak Karena sepatu kita Terbuat dari karet Nah Kalau lantainya karpet Gak apa-apa ini Aman Kalau lantainya Tembok Keramik Bahaya Makanya harus pakai sepatu Makanya kalau pakai sepatu Dipegang gak apa-apa Tapi kalau dibuka Mungkin ada beberapa yang Suka nyetrum Aduh Kok nyetrum mister Kamu pakai Pasti mister Agung Suka tanya Kamu copot sepatu ya Nah Makanya Di rumah juga sama Kalau misalnya Di rumah pakai komputer Silahkan Bawahnya dikasih Kain Atau Keset Atau apa Supaya Telapak kaki kita Tidak langsung Kepada Pelantai Kalau laptop Gak apa-apa Saya ceritanya Tentang CPU Ya Apa Ya berarti kan Tadi saya bilang Suka ada Arus listrik Yang bocor Kalau aman-aman aja Berarti Aman Komputernya Tidak ada yang bocor Listriknya Oke Kita lanjut Bisa Baca nomor 6 Keyboard Ya Gak kedengeran Baca lebih keras Ya Semuanya Pasti ada Yang namanya Keyboard Keyboard itu Perangkat input Yang menampilkan Sejumlah huruf Ada huruf ya Semua huruf ada Dan angka Dan juga Karakter standar Karakter standar itu apa Tanda tanya Tanda seru Titik Koma Itu karakter standar Komponen ini Memungkinkan pengguna Memasukkan teks Angka Atau karakter Khusus Lainnya Yang ditekan Melalui papan ketik Makanya Saya bilang Pakai keyboard Itu jangan Asal-asalan Yang dipencet-pencet aja Karena setiap tombol Punya kegunaan Oke Kejiro Baca nomor 7 Kejiro 7 apa Nomor 7 itu Apa namanya Mouse Mouse Ya Terus Monitor Iya Mouse Pegang mouse-nya semua Ya Apabila mouse-nya kita gerakan Maka di layar monitor Ada Yang bentuknya Tanda panah Ikut bergerak Betul Nah Itu juga disebutnya Kursor Atau Ada juga yang menyebut Dengan pointer Mouse Jadi Kursor itu Kepanjangan Tangan kita ya Karena di bagiannya Kita tidak bisa mengklik Perangkat lunak Software Maka kita menggunakan Mouse Untuk mengklik Softwarenya Next Open your Udah ya Habis ya Oke Berarti Tadi Standarnya Perangkat itu Ada yang namanya CPU Ada yang namanya Monitor Keyboard Dan mouse Sama seperti yang Sudah kamu sebutkan Tadi Nah Sekarang Mr. Agung Mau tanya Tidak semua Di komputer kita Di laptop kita Itu ada yang namanya Cyberlink Bagaimana kamu Mau mengerjakan tugas Di rumah Kalau tidak ada Aplikasinya Betul tidak Ya Nah Hah Nanti kalau Pak Agung bisa Simpan di AMSYS Pak Agung simpan Aplikasinya Ya Oke Aktivitas kita hari ini Adalah Melengkapi gambar Hardware Menggunakan Aplikasi UPen Nah Silahkan Cari dulu UPenya Kalau tidak ada Di desktop Maka carilah Di Bawah Sini ya Oke Sudah muncul Semua UPenya Kalau sudah muncul Semua UPenya Pertama Kita akan Kalau biasanya Kita mewarnai Gambar-gambar Yang ada disini Sekarang kita akan Mengambil gambar Seperti yang ada Di buku Ya Nah Di sebelah Kiri bawah Disini ada Buku gambar Ini silahkan Diklik dulu Supaya bukunya Terbuka Kalau yang tadi Masih Tertutup Bukunya dibuka dulu Nah Disini ada Tiga keterangan Ada tiga tema besar Ada Templates Templates itu Gambar yang sudah Disediakan oleh UPen Ada sepuluh Gambar Yang bisa kamu pilih Untuk diberi war Nah Lalu yang kedua Ada import Import ini Gambar Yang mau kita Masukkan ke UPen Yang ada Di komputer kalian Nah Kebetulan Gambarnya Sudah ada Di komputer Kita masing-masing Sudah di klik Importnya Oke Oke Nanti di sebelah kanan Disini ada Dua Dua Apa ya Simbol Yang pertama Simbolnya Folder berwarna hijau Yang kedua adalah Tempat sampah Tempat sampah itu Digunakan untuk Menghapus gambar Yang ada disini Tapi jangan dihapus ya Ini masih mau dipakai Sama Pak Agung Untuk menjar TK Nah kita pencet dulu Yang folder hijau ini Sudah Nanti disini muncul jendela Dengan judul open Lalu Ya sebentar Judulnya open dulu kan Sudah Selanjutnya Folder gambar itu Adanya di desktop Jadi kalian pilih dulu Desktopnya Oke Sudah Nah kalau sudah Lalu kamu cari folder Dengan nama File gambar Informatika SD Sudah ketemu semua Ya File gambar Informatika SD Ya File gambar Informatika SD nya Diklik Lalu pilih open Kelas 3 itu Ada di fase apa B Ya Kita pilih Fase B Open Nah ada kelas 3 kan Kelas 3 nya di klik Open Tadi elemen nya apa yang sedang kita pelajari Apa? Salah Sistem komputer Tadi kan di bukunya Ini kan Mana bukunya Tadi Nah Kita coba cek ya Nah ini kan Bab nya Sistem komputer Jadi Kita pilih foldernya SK Open Lalu kita mau pilih dulu Folder yang melengkapi gambar hardware Ini masih mudah Ini masih mudah Untuk kelas 3 Melengkapi gambar hardware Dipilih Lalu O Nah Nanti disini ada 1,2,3,4,5,6 Ada 6 Gambar Tapi Untuk di import disini Kita hanya perlu yang background Jadi Background nya dipilih Lalu pilih Open Nah disini muncul kan Hardware nya kan Ya Diklik Hardware nya dulu Sebentar ya Oke Kita warnain dulu Pakai cat tumpah ya Nah jadi Mau Warna-warni Boleh Mau satu warna Juga boleh Boleh Tulisan Hardware Sudah Nah Oke Kalau sudah diberi warna Sekarang kita mau melengkapi nih Disini ada 1,2,3,4,5 Hardware Ya Melengkapi nya Kita tidak pakai Mengambil gambar dari sini Tapi kita mau pakai alat Yang bentuknya Stem disini Di sebelah kiri atas Di bawah tulisan U-Paint Ada Ini Stem ya Bukan dot Nah ini Stem atau cap Kita pakai ini Cap nya Diklik dulu Sudah Nah Ketika kita klik cap Disini Juga ada dua menu Ada template Template itu Gambar-gambar Yang sudah disiapkan oleh U-Paint Ada 76 gambar Banyak Nah Tapi Disini tidak ada Perangkat hardware nya Maka kita ambil dari Import Coba kamu klik dulu Import nya Sudah Nah Lalu Sama seperti yang tadi Kita pilih folder yang hijau Diklik dulu folder hijau nya Nah Kita mau ambil gambar apa dulu Monitor Oke Saya contohkan yang monitor ya Kamu klik dulu yang monitor Lalu Open Nanti dia ada disini kan Nah Cara masukin nya Bukan di klik gambar monitor nya Tapi kamu klik Disininya Satu kali dulu aja Klik Nah Nanti dia masuk kan Kamu sudah klik monitor nya belum? Sudah Lihat Kalau cara menghilangin nya Kita klik dulu kunci nya Habis itu kamu klik undo Ando nya disini Nah Lalu Pastikan dulu kamu klik monitor nya Lalu kamu klik disini Oke Semuanya sudah gambar monitor nya keluar Masih ada pesawat Masih ada pesawat Tidak ada Oke Lihat disini Nah Sebelum kita klik kunci Kamu harus mengatur ukuran monitor nya Supaya sama dengan bayangan putih nya Mengerti gak? Ya Diatur supaya Ini bisa diatur Kurang ke bawah Tarik ke bawah lagi Nanti ini kurang ke atas Nah Kalau sudah pas Maka kamu boleh pencet gembok Silahkan Kamu ambil dulu gambar monitor Lalu diatur Bayangan putih nya Kalau bisa jangan sampai keliatan Monitor nya dulu sudah Ya Kalau sudah tunggu dulu Nih Lihat dulu Sudah mengerti belum? Caranya Nah Kalau sudah mengerti Kalau sudah masuk ke sini Gambar yang di bawah kita hapus Pencet Pengha Hapus Lalu pilih yes Ya ini pencet apa namanya? Tong sampah Nanti pilih yes Lalu Ambil lagi pencet folder hijau Nah Terserah kamu mau yang mana dulu Ya Mau CPU dulu boleh Nah Lalu di klik dulu CPU nya Klik sekali disini Lalu kamu atur ukurannya Apa? Kan cuma ada satu speakernya Satunya CPU Jangan lupa Kalau sudah dimasuk Gambarnya yang di bawah Dihapus dulu Biar nanti kelas yang lain Nyari sendiri Terserah kamu mau Mau apa dulu Yang dimasukin ya Yang rapi Uh Yang dimasukin ya Adakah yang masukin sepuluh Dihapus Dihapus Saya Yang dimasukin ya Dihapus Dihapus Ayah Dihapus Lalu Dihapus 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 Ibu Nah seperti ini Semuanya sudah masuk Ya sudah memang segitu Kalau tidak bisa dikecilin lagi Berarti segitu Paling kecilnya segitu masuk Kalau sudah selesai jangan lupa Di gambar-gambar di bawahnya harus Dihapus ya Nah sekarang Di monitornya Kamu boleh kasih gambar Di template yang Stem ini ya Terserah kamu mau gambar apa Kamu lihat-lihat dulu semuanya dulu Nanti kalau sudah Kamu pilih aja Ya terserah Kalau mau jadi sebuah cerita ya cuman Boleh kalau misalnya cuman satu gambar ya Satu gambar juga bisa Ya apa Di template Jangan Kamu hanya menambahkan gambar di template Di stamp Yang stamp Kalau Yang lainnya kan gak bisa Misalnya Misalnya Mr. Agung mau ambil gambar ini Nah Oh masih di freeze Nah Mr. Agung ambil gambar ini Kalau misalnya mau bikin cerita Nih dua Mr. Agung Satu lagi gambar pangeran O Kalau tidak Rang Kamu Itu Yang ONE selamat menikmati 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 selamat menikmati